Kamu mengambil ibu saya. Ber-2018, pasangan ini hanya dihadiri keluarga dekat. Setelah mengumumkan pernikahannya, Maya sempat pamer dicium oleh ketiga putranya. Kepuan pun kompak mengunggah foto yang sama, keduanya mengunggah foto masa kecil masing-masing. Pada kederangan foto, keduanya pun mengucap rasa syukur atas pernikahan mereka. O.L. dan Dul ini pun tak segan untuk membagikan kebahagiaannya yang ada di lembaran baru hidupnya. Seperti baru-baru ini, ia mengunggah foto keluarga barunya dalam balutan busana formal selasa 30 Oktober 2018 kemarin. Kini menyebut Irwan Musri dengan sebutan suami, selain ia menyambut Irwan untuk masuk ke dalam keluarganya, namun kali ini Maya tak menyebut Irwan sebagai suami, ibu tiga anak ini menyebut Irwan sebagai dad. Ketapan Maya pada keterangan foto yang diunggahnya, ia amat bersyukur bahwa ini merupakan hidupnya yang sudah sekian lama ia tunggu-tunggu. Maya ini sangat menunjukkan hati, suasana bahagia sangat tergambar jelas dalam foto tersebut. Tampak mengenakan gaun pengantin berwarna putih, sedangkan sang suami mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Maya kompak memakai setelan jas warna hitam. Maya dan suami menghadap kareh kamera, Al-El dan Dul tampak menyungginkan senyum bahagia mereka. Ungali banjir ucapan selamat dari warganet, banyak yang mendoakan pernikahan Maya bisa langgeng. Sianti dan Irwan Musri pun disambut bahagia tak hanya oleh penggemar, sejumlah artis Indonesia hingga sang mantan suami Ahmad Dhani pun sudah memberikan ucapan selamat untuk bagaimana dengan mantan rekan duet Maya, Mulan Jamila. Menelusuri berbagai media sosialnya, Mulan Jamila belum memberikan tanggapan apapun soal pernikahan Maya. Dengan foto terbaru yang diunggahnya pada selasa 30 Oktober 2018, Mulan menuliskan sebuah caption menarik. Apakah ini sebuah bejangan yang ditujukan untuk Maya untuk lembaran baru hidupnya itu? Meskipun seolah-olah, ia hanya mengingatnya agar tak membuat keputusan saat marah dan jisat bahagia. Dalam foto itu, Mulan memakai baju muslim syari berwarna coklat dan hitam. Undang itu langsung mendapatkan komentar beragam dari warganet. Takbar di situ, Takbar selang lama Mulan kembali mengunggah sebuah foto dengan mengenakan pakaian syari dengan warna dominan merah hitam. Dalam yang menuliskan jika Allah berkendak sesuatu, maka jadilah seolah ia ingin menegaskan bahwa semua yang terjadi kini adalah kuasa dari ilahi. Ini pasangan luar biasa sekali nih. Akhirnya ketemu juga jodohnya emang kalau udah jodoh tuh gak kemana. Setuju. Dan jodoh itu tidak mengenal usia ya. Kapanpun, kalau ketemu di umur berapapun emang udah jodohnya tetap jadi. Benar, dan mungkin memang harus melewati beberapa hal dulu sebelum akhirnya ketemu sama yang ini ya. Yang kemarin ya, agak payah sebagai proses ya kan. Latihan, pelajaran. Latihan, gak tau. Tapi by the way gini ya, kalau netizen ngeliat apapun yang diposting sama Kak Mulan itu katanya, aduh ini jangan-jangan menyindir Bunda Maya. Enggak lah, kebetulan aja kali. Gak berani juga kali nyindir. Enggak lah, dia itu cuma ngingetin aja kalau tadi dari captionnya. Itu buat kalian semua loh netizen, bukan buat Maya. Bukan dong, ya udahlah bahagia selalu untuk Bunda Maya dan juga Pak Irwan ya. Ajak-ajak kali netizennya. Aduh penuh, udah rame aja di captionnya. Oh iya bener, setuju. Pemirsa Inlazer bersama saya Indra Herlambang. Saya Veronica, dan kita akan memberikan update-update terkini tentang berita dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, kabar bahagia dari Afgan yang akan menggelar konser di Malaysia. Setahun berkarya di industri musik bintang pop yang dikenal sebagai penyanyi bersuara merdu Afgan Syah Reza, dikabarkan akan menggelar konser bertajuk Dekade. Menariknya berlesung pipi tersebut diketahui akan menggelar konsernya tersebut di Plenary Hall QL Konfer Kuala Lumpur pada 3 November mendatang. Jadi, namanya konser Dekade, udah menandai 10 tahun saya. Spesial yang disuguhkan Afgan dalam konser spesialnya kali ini, sebuah dedikasi khusus diberikan Afgan untuk para korban insiden pesawat JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Sakutan loh, naik pesawat tuh. Saya orangnya, saya nervous player, jadi kalau misalnya di atas sudah turbulent, saya pernah saya satu ha, yang paling parah saya sampai panic attack waktu itu di atas, gak bisa nafas. Yang jelas sih, saya kalau udah naik pesawat ya pasir aja, tapi ya saya mau mengirimkan doa juga nih buat keluarga yang ditinggalkan oleh. Kalau tak sebatas pada dedikasi khususnya untuk para korban insiden naas itu saja, dalam konser 10 tahun yang akan diselenggarakannya nanti, penyanyi 29 tahun itu mengatakan akan menghadirkan sesuatu yang berbeda dari konser-konser sebelumnya. Pasti bertemu akan meluapkan dan mengungkapkan sesuatu yang disimpannya selama 10 tahun perjalanan karirnya. Cuman, maksud saya kan 10 tahun gak cuma semuanya happy selalu ya mas. Maksudnya, ups and downs banyak momen-momen gelap gitu ya, hidup manusia biasanya. Jadi saya itu ngelawat, dan saya apa ya, ngelawatin semua itu di public eye, disorot oleh semua orang. Jadi banyak banget hal yang cukup berat yang saya lalui selama 10 tahun ini. Tahun berkarya di dunia industri musik bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Afgan pun tak menampik bila ia pernah berada dalam posisi terberat, di mana dirinya merasakan kecemasan yang begitu luar biasa, ke depan publik atau yang biasa disebut dengan anxiety. Saya emang udah gak, saya ngerasa saya gak bisa nyanyi lagi. Saya gak bisa tampil di depan orang. Itu ada momen-momen itu, dimana saya... Tenggalnya itu pula, Afgan akan membawakan berbagai kisah dalam 23 lagu yang akan dibawakannya selama 2,5 jam lamanya. Antusiasme para penggemar pun begitu terasa lantaran dalam waktu singkat, sebanyak 2 ribu tiket sudah terjual habis. Sekitar 2 jam lebih, 2,5 jam, jadi saya pengen. Terus terakhirnya emang e-forianya terasa, itu yang saya pengen. 2 ribu tiket, kapasitasnya 2.500, jadi tinggal mungkin sedikit lagi. Saya juga tadinya worry ya, karena harga tiketnya sangat tinggi, cuman alhamdulillah sih sudah menjual 2 ribu. Si hati rosa, tak dapat hadir menemani dirinya. Meski kecewa, Afgan mengaku tetap bersyukur lantaran wanita 40 tahun tersebut selalu memberikannya support. Ya, ke depannya bilang, Oca gak bisa hadir, Oca ada gig, agak kecewa juga sih, karena saya kan kalau konser sebelumnya selalu ada, konser Oca aku datang, konser aku, Oca datang. Lalu support sih, bantuin saya jualin tiket di Instagram. Ditunggu ya yang di Jakartanya, karena kan di Kuala Lumpur dulu baru di Jakarta. Pasti yang orang Indonesia bakal selalu menunggu dong, satu dekadenya Afgan. Di sana aja yang terjual tiketnya sudah 2 ribu, kokil ya. Banyak banget, kebanyakan gak tuh satu stadion nanti yang akan teriak, Afgan, I love you Afgan, 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 aku cinta kamu. Gak sukses buat konsernya, dan yang juga sukses banget nih, adalah Ria Ricis, yang menjadi salah satu YouTuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Di Indonesia, dan seperti apa? Kamu harus gunting-gunting squishy. Itu sayang aku kalau sama squishy pas di gunting. Ria juga gak cuma main, Ricis gak cuma main squishy doang. Ternyata dia ini banyak ngasih konten-konten yang menurut dia sih bisa menginspirasi. Semuanya, salam gram sekaligus YouTuber ternama Ria. Baru-baru ini mendulang prestasi. Adik dari aktris Oca Setina Dewi ini dikabarkan menjadi YouTuber nomor 1 di Indonesia. Dengan 6 juta subscriber, temannya Tim Insert berusaha mengintip spot-spot di balik pembuatan video seorang Ria Ricis. Seperti apa spot favorit dari Ria Ricis? Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di rumah Ria Ricis. Masuk, nah, halo. Mereka gak kenal sama saya soalnya ya. Jadi kalau pemirsa masuk ke rumahnya Ria Ricis yang pertama kalian lihat, boleh ke sebelah sini, putar sedikit, boleh hadap ke pintu set. Beginilah kediaman Ria Ricis di balik 6 juta subscriber yang saya miliki sekarang. Jadi ya, saya sebenarnya membutuhkan bantuan Anda untuk sumbangkan gagang pintu Anda. Saya hidup dengan balik 6 juta subscriber. Kita lihat ke sebelah sini, ada support sistemnya. Mainan squishy yang banyak sekali. Karena kalau tanpa Ria Ricis gak bisa buat konten YouTube. Karena semua netizen, semuanya tuh sukanya sama squishy, suka mainan. Wih, dari ujung sabang sampai meroke banyak. Tuh, dari segala jenis ada. Ada yang gembil, ada yang kurus, ada yang es krim, ada yang semuanya. Ini juga tadi properti kita lagi syuting. Ini namanya kurcis, kura-kura ricis. Pake Q ya. Itu ada tiga itu ibarat Mbak Sindi, Mbak Oki, ricis. Benernya sama barang-barang yang mengarah ke anak-anak kecil. Contohnya ini. Apa pemirsa? Aku sangat mencintai barang-barang yang disukai anak-anak. Kayak gini kan, tuh. Kita ke sebelah sini, ada hadiah dari fans yang belum dibuka, sisaan. Karena gak serumah kayak tam dan bolak-balik, jadi jarang. Ini main yang diambil dari game zone tuh yang capet-capet, aku taruhnya di sini. Kalau gak dibagi-bagi. Bagai tempat yang ditunjukkan Ria Ricis di kediamannya, Tim Insert pun tertarik dengan beragam penghargaan yang dipajang di atas lemari tingginya. Kira-kira apa saja ya? Goal play button. Perayaan, eh bukan perayaan. Penghargaan 1 juta subscriber. Sangat waktu pertama kali 1 juta langsung dikirimin. Makasih ya YouTube, gak penghargaan Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Udah, segini aja Ria Ricis. 6 juta subscribernya. Wanita 23 tahun ini memilih untuk merayakannya di tempat yang tak biasa, yakni di Baitul Mokdis, Palestina. Kebsert, wanita asal kota Batam itu pun menceritakan bahwa dirinya masih berada di pesawat menuju Palestina ketika subscribernya mencapai 6 juta. Rasa pun muncul di penaklantaran tak menyangka bila support yang didapatkannya begitu luar biasa. Kemarin kesana kurang lebih 2 minggu, pernah ngeliat langsung gitu ya masjid-masjidnya. Pas banget, pas 6 juta itu di atas, pas di pesawat ya. 6 jutanya gak sempat di record, jadi pas turun udah 6 koma dan itu ngerasa yang, ya padahal pengen detik-detik 6 juta, jadi pas yang ke-6, selangkah lebih cepat daripada yang kita perkira. Meski sempat merasakan jatuh bangun, namun dunia seakan menunjukkan supportnya kepada Ricis, hingga yakini dengan jutaan subscribers. Meski itu, ia tak menampik bila kini dirinya masih menginginkan hal lebih, yakni mendapatkan total 10 juta subscriber. Kan diamond play button. Risa tuh pengen banget mencapai 10 juta subscribers, terus sama sekali gak kepikiran, tiba-tiba katanya nomor 1 di Indonesia, kur apapun keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gak di studio, tapi saya sedang berada di sebuah Fashion Week yang terbesar di Indonesia, di Jakarta, Anda pasti tahu saya ada di mana. Yang Fashion Week, pasti banyak selebriti tanah air yang datang ke sini, berpenampilan keren dari atas sampai bawah. Nah kita mau cari tahu, selebriti Indonesia yang datang ke Fashion Week di kali ini. Selatan Akbar, Jakarta Fashion Week, ibu satu anak ini terlihat sangat cantik dengan pakaian yang dikenakannya. Nah kali ini, Rian Ibram akan sedikit berbincang-bincang dengan Ayu Ting Ting. Bukan hanya tentang fashion, tapi juga tentang kedekatannya dengan sang buah hati tercinta. Siapa sangka pemirsa ternyata di Fanny, ada Ayu Ting Ting. Tuh. Dapet pemirsa, gila. Selebriti kondang, akhirnya aku bisa interview dia lagi. Akhirnya Ayu Ting Ting, kita ketemu kita nungguin setengah jam buat interview dia. Yuk. Sama siapa sih kamu? Sama Herdu aku, sama orang foto. Bilkis mana? Bilkis di rumah. Sama siapa? Sama ayah. Pemirsa Insert, lihat ya, kerja keras bagai kuda dari pagi ketemu pagi. Tasnya dong. Astaga. Dia emang ngebateng gitu. Luar biasa banget. Yuk, di rumah punya tas. Tas ada berapa biji yuk? Gak ada, ini cuma satu-satunya. Tapi kamu ngelihat perkembangannya gimana? Kamu sibuk kerja segala macam, malam datang acara kayak begini, ngelihat dia memantau perkembangannya lewat apa? Kalau dia sih biasanya video call di rumah gitu, sama ayah atau sama adik aku atau sama ibu gitu. Pasti. Sehari tuh pasti video call. Sehari pasti video call. Ayu Ting-Ting, sesibuk apapun, tetap video call sama anaknya. Eh sebentar, video call sama yang lain? Sama kamu aja boleh gak? Selamat malam. Cerai oleh mantan suaminya tahun 2017 lalu, hingga kini Kathy Sharon tak terlihat memiliki kekasih hati. Ditemui saat menghadiri Jakarta Vision Week Jumat kemarin, Rian Ibram pun mencoba mengelik siapakah pria yang kini sedang mengisi hatinya. Sari Sharer, good. Udah lama gak ketemu, dia tambah langsing loh ya. Amin, thank you. Kerja keras ya. Sebagai kuda, strong women. Yes, and independent. Yes, and, bukan aku yang ngomong ya. Terus gimana kehidupan kamu sekarang? Cerita dong sama pemirsa insert setelah akhirnya menjadi seorang ibu atau juga perempuan yang independen, dengan dua anak Jacob dan juga Carla kan? Yes, betul banget. Carla baru saja berulang tahun kemarin, barengan sih sama aku. Berapa umurnya? Umurnya tiga tahun. Umurnya berapa? No, barengan ya rayanya? Barengan rayanya, apa ya, sekarang still the same old me, lagi sibuk sama bisnis, kembangin bisnis sendiri, lagi belajar untuk menjadi seorang entrepreneur. Ngomongin soal yang masa lalu, tapi kalau hubungannya masih baik gak sih? Saya ingin menganggap ya masih baik, tapi ya jarang komunikasi aja. Jarang komunikasi, tapi dia sering ketemu sama Jacob dan Carla? Jarang juga sih. But it's so kill. Life goes on, it's not the end of the world. Tuh, pemirsa Insart, dengerin life must go on, it's not the end of the world. Iya dong, Princess Elsa let it go ya. Memiliki kemiripan dengan Ferry Salim, akhirnya Rian Ibram secara langsung mencoba mencocokkan, kira-kira apa benar dirinya mirip dengan ayah dari Brandon Salim tersebut? Ferry Salim ini pemirsa Insart, lihat dong dari atas sampai bawah. Hahaha. Kita pengen tahu ini dalam menjaga penampilan, memilih outfit yang akan dipakai ke setiap event itu apa sih? Kebetulan kan kalau yang sekarang ini gue pikir harus pakai sesuatu yang fun gitu ya. Kendangannya ada Mickey Mouse dan lain-lain gitu kan, it's really fun gitu. Jadi, tapi Mickey, apa, Mickey Mouse, Poneka? Poneka nggak ada gitu kan. Oh ya, gue pakai sesuatu yang lebih hip lah gitu ya. Dengan jaket, ya terus gue padukan dengan training ya kan, belakangnya juga kasih blink-blink sedikit, jaket gue kan gitu. Nah, terjadilah ini dia. Bu mirsa Insart coba lihat, dari rambut, kita sama nggak rambut? Rambut? Sama. Rambut. Gue agak panjang sedikit aja sebetulnya. Oh, mohon maaf. Oh, bukan soalnya ini bus, tapi ini panjang gitu, jadi nggak bisa jadi kayak Elvis gitu, karena terlalu panjang. Oke, dari jengok, dari jengok. Aku lebih lebat. Ya, lebih lebat. Oke. Lagi dari dada, siapa yang lebih bidang? Please. Wow, kamu kalah dong, kamu kalah ya. Pemirsa andai menentukan mirip, masih aku sama seorang very salib. Ternyata-nyata menyerutkan semangat Nadia Mulya untuk berjalan di atas catwalk. Nah, seperti apa sih pemirsa? Tips dari Nadia Mulya ketika ingin menghadiri sebuah acara fashion show? Ya, pasangka ternyata di Fashion Week ini kita ketemu dengan seorang selebriti, ya angkatannya Widiawati lah ya pemirsa ya. Si sanggup berjalan di catwalk. Oh, mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Ibu lagi apa? Biar lahiran lancar, dari sekarang ya jalan-jalan, kata dokter mesti banyak jalan. Kok kayak aku jalan di catwalk? Iya. Aku jadi model-modelan. Udah nggak, aku support teman-teman aku, karena tadi juga di show-nya kita lihat, ada Karen Delano, ada Dara Wara, ada Patricia Gau, ada Veronika, jalan semua. Jadi pasti lah kita support. Rian Ibramah? Karena tinggi-tinggi mereka ya, kita 175 modelnya 180 lah ya. Eh pemirsa, lu biasa, wah ini from head to toe pasti mahal banget. Pasti ada temanya. Temanya adalah yang penting muat. Kali datang ya ke Fashion Week ya, dan stok baju sudah mulai berkurang. Hari ini karena bakal agak panjang, abis ini kita muntun show lagi, jadi aku nyari yang nyaman-nyaman aja. Pemirsa, kalau ngomongin Fashion Week, Nadia mulia, buah, hampir setiap bulan dia datang ke Fashion Week. Pak, maaf ya. Pasti tahu tips Fashion Week, do's and don'ts-nya apa ya? Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Tickets, RSVP, itu pasti ya, jangan tiba-tiba main jelaksana-main jelaksini, pastikan handphone. Aya, ya, ya. Jadi kita kembali lagi sekarang, aku Mirza.